Beberapa ruas Jalanto Trans Sumatera saat ini masih banyak yang belum tersambung Beberapa ruas di jalur utama atau backbone dan jalur penghubung masih ada yang belum dikerjakan Bahkan ada beberapa yang telah dikerjakan tapi belum terselesaikan hingga saat ini Salah satunya adalah Fider Tol Trans Sumatera yakni ruas Fider atau penghubung Jalantol Pekan Baru Padang Dari 6 seksi ruas Fider Jalantol tersebut, 3 seksi diantaranya masih belum tersentuh pembangunan Di antaranya adalah seksi Sicincin Bukit Tinggi, Bukit Tinggi Payakumbuh, dan Payakumbuh Pangkalan Keterbatasan anggaran disinyalir menjadi salah satu penyebab ruas Jalantol tersebut belum juga dikerjakan Akan tetapi kecemasan dan keraguan mengenai keperlanjutan pembangunan Jalantol Trans Sumatera Karena keterbatasan anggaran saat ini mulai menemui titik terang Pemerintah kabarnya telah memiliki solusi untuk skema pembiayaan pembangunan infrastruktur Termasuk jualantol Ya, hal tersebut diketahui setelah ditandatanganinya Head of Agreement atau Perjanjian Induk Antara Indonesian Investment Authority dengan hutama karya Dan konfirmasi dimulainya transaksi Indonesian Investment Authority dengan waskita karya Melalui waskita Tolorot di gedung Juanda Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu Diketahui untuk tahap awal, nilai kerjasama pembiayaan pembangunan ini mencapai sekitar Rp39 triliun Presiden Jokowi mengatakan Mengingat besarnya investasi yang dibutuhkan untuk membangun jalan tol Pemerintah telah meluncurkan Indonesian Investment Authority Sebagai alternatif skema pembiayaan yang dapat digunakan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia Dan akan menimbulkan multiplayer efek bagi perekonomian Indonesia Ada pun kerjasama investasi yang dilakukan oleh Indonesian Investment Authority Dengan hutama karya dan waskita karya Mencakup investasi pada proyek di jalan tol Trans Sumatra dan jalan tol Trans Jawa Ya, diketahui sejauh ini pemerintah melalui sejumlah BUMN Seperti hutama karya dan waskita karya Terus melakukan pembangunan jalan tol yang meleputi ruas jalan tol Trans Sumatra Kemudian jalan tol Trans Jawa Dan jalan tol di Pulau Kalimantan serta Pulau Sulawesi Presiden Joko Widodo sangat antusias dengan adanya kerjasama ini Terutama mengingat kebutuhan anggaran untuk merampungkan jalan tol Trans Sumatra Dari Lampung hingga Aceh Sangat besar Apalagi diantaranya sebagian dari 6 seksi keseluruhan ruas jalan tol Pekan Baru Padang Belum tersentuh pembangunan Dengan adanya skema pembiayaan tersebut Sebagai solusi pembangunan jalan tol Diharapkan dapat memberikan angin segar Terhadap keberlanjutan pembangunan ruas jalan tol Fider Pekan Baru Padang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!